Intro Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batam, Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera melaksanakan perubahan kepemimpinan badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang akan dijabat oleh wali kota Batam secara ex officio Sebagaimana dinyatakan saat adanya arahan presiden pada 12 Desember 2018 lalu proses peralihan jabatan ex officio kepala BP Batam kepada wali kota Batam akan segera dilaksanakan di awal tahun 2019 ini Ketua Harian FPK Kota Batam, Makmur Ate mengatakan sebagian besar masyarakat Batam saat ini tengah menanti realisasi peleburan dualisme kepemimpinan di Batam sebagaimana yang dijadikan oleh presiden Selama ini program yang ada di BP Batam tidak dirasakan oleh masyarakat di level ekonomi menengah ke bawah sehingga pihak yang menentang peleburan ini hanyalah mereka yang berkepentingan saja Saya mengira apa yang dilakukan oleh BP Batam itu tidak tidak menyentuh kepada masyarakat kecil Masyarakat yang ada di Batam ini khususnya orang-orang tertentu tidak senang dengan kebijakan presiden Sebenarnya kebijakan presiden ini tidak perlu lagi dibicarakan dibahas di komentar Ini pemimpin tertinggi di Republik ini Kalau sudah pemimpin tertinggi di Republik ini mengeluarkan suatu kebijakan dan kebijakan itu bukan atas nama pribadi beliau Sementara itu salah satu tokoh penguda dan paguyuban di Batam Arman Wai Gitang mengatakan Jabatan Kepala BP Batam ex officio oleh Wali Kota Batam adalah merupakan solusi dari ketidakharmonisan dualisme kepemimpinan di Batam Dengan demikian, diharapkan nantinya akan terjadi percepatan pembangunan dan adanya transparansi penggunaan anggaran Apa persoalan-persoalan lahan dan lain sebagainya Tapi yang lebih titik berat ini kan persoalan anggaran Anggaran yang selama ini ada di BP Ini kan sebenarnya kegunanya Barangkali mungkin lebih transparan untuk kemajuan Batam Saya rasa dengan adanya satu komando ini, satu kepala Barangkali ke depan Batam lebih cepat berkembang Masyarakat optimis bahwa kebijakan ex officio akan segera dilakukan dan pemerintah pusat segera menerbitkan SK untuk Wali Kota Batam Meskipun dianggap sudah sangat terlambat Namun kebijakan ex officio yang diwacanakan oleh pemerintah pusat adalah sebuah keputusan tepat dan harus didukung Apalagi kebijakan tersebut tentunya sudah melalui proses dan kajian yang matang Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan